Densus 88 anti-teror, Polri menyebut kelompok teroris negara Islam Indonesia atau NI Sumbar berniat menggulingkan pemerintahan di Jokowi sebelum memilu 2024. Klaim Densus ini diragukan oleh sejumlah pihak. Bagaimana eksistensi NII dan benarkah besar ancaman NII gulingkan pemerintahan di Jokowi? Kita akan diskusikan pada malam hari ini bersama dengan dua narasumber yang bergabung dari luar studio. Ada Brigjen Pol Ahmad Nurwahid, Direktur Pencegahan dari BNPT. Selamat malam Pak Ahmad, kabar baik. Selamat malam, Alhamdulillah sehat Mas Renhat dan semoga seluruh masyarakat dan pemerintah CNN sehat semua. Baik, amin. Terima kasih Pak Ahmad. Ada juga Bang Alhaidar, pengamat terorisme juga. Selamat malam Bang Alhaidar, apa kabar? Alhamdulillah, selamat malam. Kita mau membahas kembali setelah Densus 88 menangkap teroris NII yang kemudian disebut ini ingin menggulingkan pemerintahan sebelum 2024. Sebenarnya saya ingin ke Pak Ahmad dulu dari BNPT bagaimana pantauan atau monitoring dari BNPT terhadap kelompok NII ini. Apakah memang ancaman sebegitu besarnya Pak Ahmad? Jadi, semua jaringan terorisme atau radikal terorisme sejatinya mereka adalah gerakan politik. Dengan memanipulasi, mendistorsi, dan mempolitisasi agama untuk kepentingan politik kekuasaan atau ingin mengambil alih kekuasaan. Dan endengnya ingin mengganti ideologi negara Pancasila dengan ideologi ataupun sistem agama menurut versi mereka. Nah, dalam konteks ini, NII yang menurut perangan dari putra Kartosweryo, yaitu Sarjono Kartosweryo waktu di Menkobol Hukam beberapa tahun yang lalu yang menyatakan obat konstitusi ke NKRI ya, menyebutkan data di seluruh Indonesia itu sekitar 2 juta pengikut ya. Belum simpatisannya. Nah, dalam konteks ancaman nyata seperti itu, Densus 88 Anti-Terror Polri yang dibekali dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2018 tentang undang bijana terorisme, memungkinkan untuk melakukan upaya pencegahan. yaitu yang sering sebut strategi preventive justice, preventive strike, yaitu menangkap, menunda untuk selanjutnya di proses hukum. Ya, dalam rangka law enforcement. Nah, sejauh mana ancamannya? Pasti. Ya, karena kekuatannya sudah sangat besar, kemudian meskipun kelompok jaringan teror ini minoritas, tetapi karena agenda utamanya adalah mengambil alih kekuasaan ataupun kubeta yang endingnya ingin mengganti ideologi negara dan sistem negara dengan sistem ataupun ideologi agama menurut persi mereka, maka strategi yang mereka lakukan di samping strategi takkiah, yaitu bersiasat berkamuflase untuk menyembunyikan jati diri maupun agendanya, juga mereka tamkin, yaitu, apa namanya, tamkin itu menginfiltrasi atau mengambil alih pengaruh dari semua ini. Ya, dan otomatis yang paling bahaya mereka, karena ideologi dasar mereka adalah takfiri dengan mengkafirkan mereka yang berbeda, tidak hanya berbeda agama, tapi juga bersama agama, tidak kelompok, tidak paham, bahkan negara ini juga dikafir-kafirkan, maka mereka cenderung akan mengambil strategi yang namanya strategi chaos, konflik. Ya, dia akan mengkonflik ataupun membuat chaos untuk mengakselerasi atendanya tersebut. Seperti pengalaman seperti di kasus Poso, kasus Ambon, dan lain sebagainya, ini cukup jelas. Dan untuk NII ini kan sejarahnya ada, geneologinya ada ketika pemberontakan DITI Kartosulirnya tahun 1950-an. Oke, saya ke Bang Alhaidar. Bang Alhaidar, kita dengar dari pernyataan Anda, justru Anda meragukan bahwa NII ini bisa sampai menggulikan pemerintah. Anda mempertanyakan, bukan mempertanyakan, tapi Anda mengingatkan polisi dan justru untuk berhati-hati, dan juga harus memiliki bukti yang kuat. Mengapa kemudian Anda berpikir seperti itu, Bang Alhaidar? Ya, karena begini ya, yang namanya NII itu sangat beragam ya, dalam pengertian bahwa NII ini terpecah menjadi 14 vaksi, kemudian ada yang 18 vaksi, kemudian pernah beberapa tahun yang lalu itu terpecah menjadi 32 vaksi. Nah, ini yang ditangkap di Sumatera Barat ini vaksi apa? Jadi kalau misalnya polisi bisa memberikan kecerangan yang simple tentang vaksi-vaksi tersebut, vaksi yang ditangkap itu, kita bisa menganalisis dan bisa melihat lebih jauh. karena kebanyakan dari vaksi-vaksi itu ada yang filah, ada yang sabi lelah. Nah, filah itu kurang lebih 4 vaksi dari filah itu sudah dikuasai oleh negara, oleh pihak intelijen. Kemudian juga dari sabi lelah juga yang cenderung kepada keterasan itu juga sudah dikuasai oleh, sebagian besarnya itu sudah dikuasai oleh intelijen juga, seperti Kawi Sembilan, kemudian juga ada vaksi-vaksi seperti vaksi, apa namanya, Sen-Sen Komara, kemudian ada vaksi, ada beberapa vaksi yang lain juga yang mungkin tidak bisa saya sebutkan di sini nama vaksinya, bahwa itu adalah vaksi-vaksi yang sudah, apa namanya, berkoronilasi dengan negara sebenarnya. Dan kenapa itu terjadi? Karena memang seperti kasus Kawi Sembilan, dia kalau bisa menghimpun umat, itu dia bisa mengelola keuangan yang cukup besar. Sebulannya itu bisa mencapai miliaran rupiah. Jadi bayangkan saja, tanpa membuat produk, tanpa membuat service atau jasa, dia bisa mendapatkan dana yang cukup besar dari menjual agama dengan harga yang sedikit ini. Jadi ini harus kita tahu dulu vaksi yang paham. Jadi jangan-jangan yang ditangkap oleh polisi itu adalah vaksi yang juga dibuat oleh pemerintah sebenarnya. Yang dulu memang dikelola oleh Orde Baru. Dan biasanya para pengelola ini melintasi berbagai periode dan rejim, dia masih berkuasa untuk mengelola, mengendalikan vaksi-vaksi ini. Jadi kita harus tahu dulu vaksi apa. Dan sering sekali memang vaksi-vaksi ini, beberapa vaksi yang sudah bekerjasama dengan pemerintah ini, ini bekerjasama untuk pemerintah. Seperti misalnya di zaman Orde Baru, di bawah Ali Murtopo, dan kemudian juga di bawah Jenderal Sumitro, dan kemudian di bawah beberapa Jenderal yang lainnya, mereka menggalang kekuatan untuk menghimpun dukungan bagi Golkar pada waktu itu. Dan kemudian juga untuk mendukung program-program pemerintah yang lain, juga banyak mereka mengumpulkan kekuatan. Dan itu terdiri dari orang-orang bekas TI itu. Jadi ini kita harus tahu dulu vaksi yang mana. Karena vaksi-vaksi tertentu yang sudah menyatakan ikat, sudah mendukung manipul usdek, sudah mendukung Orde Lama, sudah mendukung Orde Baru, itu sebenarnya bukan vaksi yang murni lagi dari DI. Jadi kalau ada DI yang menyatakan bahwa mereka akan menggulingkan pemerintahan, saya juga baru tahu itu kalau ada vaksi yang seperti itu. Karena saya tahu program mereka itu selalu berjangka panjang. Selain berjangka panjang itu karena memang ketidakmampuan mereka untuk menggalang kekuatan dan merekrut jamaah dalam jumlah yang besar, dalam waktu yang singkat. Karena memang tipe organisasi mereka itu seremonial, eklesiasis. Jadi Anda juga baru tahu kalau ada vaksi atau ada kelompok NII yang justru ingin menggulingkan pemerintahan yang sah gitu ya, Bang Alhaidar? Ya, dan orang NII beda, tidak sama dengan HTI. Kalau HTI memang dia menggunakan strategi kudeta. Dia merekrut orang-orang dari sentara, dari polisi, dari kejaksaan, dari partai politik, dari apa, begitu, legislatif, dan sebagainya. Dan kemudian didoktrin, dan setelah dibayat, kemudian mereka akan melakukan kudeta. Programnya simpel, tapi kalau NII enggak. Programnya seperti Taliban itu di Afghanistan. Jadi mereka membina pasukan-pasukan kecil di daerah, dan itu mereka menunggu ada perintah perang. Kalau enggak ada pernyataan perang dari pemerintah Republik Indonesia, mereka belum akan melayani peperangan tersebut. Mungkin Berikjen Paul Ahmad, Pak Ahmad punya informasi, ini vaksi yang mana yang ditangkap ini oleh Densus 88? Terkait apakah itu vaksi yang mana, itu masih dalam pendalaman. Tetapi, yang jelas, kami Densus 88 Anti-Terror, Polri bersama BNPT, mendasari pada spek hukum. Jadi, siapapun mereka, apakah itu GI, GAD, NII, kalau unsur-unsur tindak pidana terornya sudah tercukupi, maka kita akan segera melakukan preventive justice, yaitu penindakan untuk mencegah selanjutnya di proses hukum. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang namanya NII itu jelas, ini adalah indok dari semua jaringan teror yang ada di Indonesia. Ya, baru sekitar tahun 1993 itu mengikuti perkembangan geopolitik global dalam hal ini situasi di Afganistan, NII ini pecah. Ya, menjadi NII di bawah dengan Mas Dugi, kemudian GI di bawah Abu Bakarba Asir maupun Abdullah Sungkar. Yang dalam perkembangannya, GI sendiri kan terjadi perpecahan, yaitu menjadi JAT, kemudian JAT menjadi JAT yang lebih soft, kemudian JAD zaman daulah dan zaman gilafah. Sementara NII ini relatif kurang begitu diperhatikan sebelumnya karena kami lebih fokus kepada GI, JAT, dan lain sebagainya. Tapi belakangan perkembangannya, ternyata NII juga sering melakukan IKDA, sering melakukan LIKO, dan tidak hanya penggalangan dana ya. Artinya, kami di dalam penindakan ini benar-benar mendasari pada unsur-unsur alat bukti yang sudah tercukupi. Minimal dua atau tiga alat bukti yang sudah tercukupi ya. Tidak hanya sekedar baikat. Karena yang harus kita pahami, ketika seseorang itu sudah memiliki ideologi radikal, maka belum ada regulasi yang melarangnya. Misalnya mereka sudah takfiri, kemudian mereka sudah menunjukkan sikap intoleransi terhadap keragaman, perbedaan, kemudian mereka sudah eksklusif terhadap lingkungan dan perkembangan, mereka sudah anti pemerintahan yang sah dan lain sebagainya, itu belum bisa ditindak. Tetapi ketika mereka sudah masuk, bergabung dengan jaringan teror yang ditandai dengan sumpah bayat, itu sudah satu alat bukti. Kemudian mereka sudah melakukan LIKO, pengajian-pengajian kecil, ataupun rapat-rapat mengatur strategi siasat dan lain sebagainya, itu dua alat bukti. Kemudian mereka melakukan edat, latihan-latihan perang, mempersiapkan senjata, bagaimana yang sudah disita, di sini ada tiga tenapan PCP, kemudian ada kajam, ada magazen, ada anak panah, dan lain sebagainya, maka itu sudah tiga alat bukti. Kemudian ditambah lagi mereka penggalangan dana, baik secara kolektif, maupun individu ke masing-masing, maafnya siapa telah bukti, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Artinya bahwa kami benar-benar, upaya penindakan hukum ini, sebagai upaya preventive justice, yaitu penindakan untuk mencegah, yang selanjutnya di proses hukum. Dan yang ketiga, kami juga, dengan dilakukan preventive justice, maupun preventive strike ini, kami langsung bisa menyentuh, untuk program deradikalisasi. Yaitu, untuk menyadarkan mereka, supaya, tobat konstitusi bahasa kami, yaitu kembali kepada NKRI, dengan mencabut bayat, ataupun mencabut, sumpah bayatnya kepada Amir, atau kelompoknya, untuk kembali bergabung kepada NKRI. Ini bagian diperlukan upaya-upaya preventive, tapi dengan pendekatan proses hukum. Oke. Ada tanggapan dari Anda, Bang Alhaidar, ini upaya preventive justice, yang disampaikan oleh Pak Ahmad tadi. Ya, saya kira memang preventive justice itu, memang harus diserapkan ya. Terutama untuk mereka yang, dari KW9, di Indramayu, di Jawa Al-Naitun, dan itu harus diserapkan, karena itu sudah, sudah melakukan tindakan makar konstitusi, dan itu adalah NII palsu. dan saya kira memang, kalau saya melihat gambar tadi, bahwa mereka membawa bendera merah putih, dan ada lambang bulan bintangnya, sebenarnya itu adalah bendera NII palsu. Bendera NII asli itu merah putih, di merahnya itulah yang ada, apa namanya, tanda bulan bintangnya. Dan kalau yang bulan bintangnya, di antara merah dan putih, itu NII palsu. Jadi kalau NII palsu itu, berarti kalau nggak KW9, ya Sen Sen Komara, dan mereka memanggil pemimpinnya itu, dengan istilah presiden, koordinator, ataupun ketua, ataupun apa begitu. Bukan imam, kalau yang aslinya, NII yang asli itu imam. Oke, baik. Bang Haidar, jadi Anda melihat, Anda menduga ini adalah NII yang palsu, yang ditangkap ini? Ya, NII palsu ini. Jadi, dari gambar bendera itu, bendera abal-abal itu ya, bendera NII abal-abal. Bendera NII asli itu indah ya, bagus ya. Jadi ada bulan bintangnya itu, agak kecil dia. Oke. Ada tanggapan Pak Ahmad, yang sampaikan Bang Haidar, bahwa ini tampaknya NII palsu? Baik, Pak Ahmad, tampaknya masih termute. Oke. Ya, silahkan. Ada tanggapan Pak Ahmad, bahwa ini NII palsu, menurut Bang Haidar? Harus kita pahami, bahwa perkembangan jaringan teroris, mau JI, JAD, NII itu selalu dinamis ya. Yang harus dipahami, bahwa, dengan teroris itu, andai melakukan takkiah, strategi bersiasat, berkapuflase, ataupun bermen, apa namanya, metamorfose dalam bentuk apapun. Ya, seperti contohnya. Dulu ketika JI, selalu mengedepankan aspek penyerangan terhadap aparat, penyerangan terhadap target ya, mengedepankan kombatan, dan lain sebagainya, begitu dipimpin oleh para Wijayanto, di 2008-2009, berubah strategi ya. Dia menginfiltrasi, atau menggunakan strategi tamkin. Demikian pula juga menutup kemungkinan, yang selalu kita dalemi ini, kita dalemi. Bisa jadi NII juga, merubah strategi-strategi itu, untuk mensiasati aparat, ataupun negara atau pemerintah. Ya, tetapi yang jelas, kami mendasari kepada aspek hukum ya, kita sebagai negara demokrasi, yang mengedepankan, kupermasi hukum, maka segala sesuatunya, harus kita kembalikan pada hukum. Selama itu bukti-bukti, atau unsur-unsur, tindak bijana terornya tercukupi, maka kita lakukan tindakan. Oke, baik. Bang Alhaidar, kembali ke pertanyaan ya, sebenarnya, menurut Anda, seberapa besar, ancaman NII, menggulingkan pemerintahan. Satu itu. Lalu yang kedua, Anda mengatakan juga, bahwa ini, jangan sampai kemudian membangunkan mereka, membangunkan NII yang asli. Dampaknya apa, kalau kemudian ini mencolek justru, NII yang lain, setelah adanya, narasi yang disampaikan oleh DIN 188, penangkapan NII di sumbar ini. Kita jawabnya, tapi nanti Bang Alhaidar, kita harus break, kami akan segera kembali. Baik, kami lanjutkan diskusinya, saya langsung mau ke Pak Alhaidar. Jadi, kembali ke pertanyaan awal, menurut Anda, Bang Alhaidar, seberapa besar, ancaman dari NII ini, apalagi kalau sampai, kemudian disebut, mau menggulingkan pemerintahan, sebelum 2024, bahkan menggunakan, golok saja, kira-kira begitu. Iya, kekuatan dari NII sekarang ini sangat lemah, jumlah mereka juga baru 1%. Kalau Pak Sarjono pernah menyatakan itu 2 juta, itu artinya belum sampai 1%, belum sampai 1% dari penduduk Indonesia. Sementara NII itu terikat dengan pakem rumus, bahwa kalau mau buat revolusi itu minimal, sudah ada 1 banding 10 atau 1 banding 50. jadi 1 banding 2 atau 1 banding 10. Kalau jumlah yang orang yang direkrutnya belum sampai mencapai setengah dari jumlah rakyat Indonesia, itu belum ada komando untuk melakukan revolusi. Dan saya kira itu masih lama sekali, rekrutmen itu. Dan kalau itu rekrutmen lancar, kalau tidak lancar itu akan lama lagi gitu. Dan target mereka setahu saya 2050. Jadi mudah-mudahan dengan dakwah yang semakin inklusif, semakin terbuka, kemudian tidak lagi sektarian, tidak lagi takfiri, tidak lagi berorientasi takkiah, dan tidak lagi egois, dan juga tidak lagi pseudo-burekratik, tidak lagi seremonial, tidak lagi eklesiastikal. Eklesiastikal itu sifatnya kerahiban. Banyak dari pemimpin-pemimpin NII itu dipanggil dengan panggilan rahib-rahib, seperti Abi, Abah, Umi, dan sebagainya. Jadi itu bukan panggilan politik, bukan panggilan kenegaraan, itu panggilan yang bersifat jamaah kecil, jamaah-jamaah keluarga, begitu. Jadi saya lihat bahwa potensi NII untuk menggulingkan pemerintahan ini masih sangat kecil. Jadi belum ada, belum ada 1%. Minimal mereka sudah 50%, saya baru bisa membuat revolusi, dan bukan kudeta pun. Kalau HTI, ya kudeta. Kalau HTI, strategi kudeta. Kalau NII, enggak. NII memang tidak punya kemampuan untuk menyusup ke TNI, ke Polri, ke Kejaksaan, ke Legislatif, ke Partai Politik. Karena mereka juga mengharamkan itu semua. Oke. Dan justru Anda khawatir pasca penangkapan NII yang di Sumatera Barat ini, yang disampaikan oleh dia sudah pendapatan, justru bisa berdampak pada eksistensi NII yang lain, yang bisa justru bangkit. Kira-kira begitu, Bang Alhaidar? Iya, kalau nanti ada pernyataan yang keluar dari pemimpin politik Indonesia menyatakan perang terhadap NII, maka itu dianggap sebagai sebuah pernyataan perang, statement of war. Kalau sudah pernyataan perang, maka mereka juga akan membuat dan menyebarkan perintah jihad ke semua orang. Dan itu akan semakin chaos, semakin kacau. Dan mereka tidak akan bertanggung jawab nanti kalau mengeluarkan pernyataan jihad itu. Dan itu bisa dilakukan oleh siapa saja, anak-anak muda, orang-orang tua, orang-orang yang tidak punya pekerjaan, dan sebagainya. Itu akan dikerahkan untuk melawan tentara-tentara dengan peluru dan mesiu, sementara mereka melawannya dengan tulang dan daging mereka, karena mereka tidak punya senjata. Nah, itu yang kita khawatirkan. Oke. Pak Ahmad, ada tanggapan dari Anda justru mengkhawatirkan ini akan memancing kelompok NII yang lain? Justru ini sebagai upaya antisipasi semenjak dini. Jadi yang namanya penanggulangan terorisme itu dilakukan sesuai amanah undang-undang secara holistik, komprehensif, dari hulu sampai hilir. Hilirnya adalah law enforcement, itu adalah pencegahan. Nah, pencegahan di sini, strateginya ada tiga, yaitu kesiap-siagaan nasional, kontra-radikalisasi, dan deradikalisasi. Jadi tindakan-tindakan ini sebagai upaya antisipasi dan mewujud daripada kesiap-siagaan nasional. Dalam konteks ini, ini justru cermin adalah ketahanan nasional, yaitu kondisi dinamis yang meliputi seluruh aspek kehidupan berbangsa, yaitu upolek, sosebut hankam, ideologi politik, sosial, ekonomi, budaya, dan pertahanan keamanan, yang berisi tentang ketangguan dan keuletan dalam mengembangkan kekuatan untuk mengatasi segala ancaman, tantangan, nambatan, gangguan, baik dari dalam maupun dari luar. Yang konteks ini adalah ideologi transnasional yang berkolaborasi dengan ideologi lokal, yaitu indoknya NII dan transnasionalnya, di situ ada JI yang berafiliasi dengan Al-Qaeda, ada JAD yang berafiliasi dengan ISIS, masuk HTI. Mereka semua satu ideologi, yaitu taksiri. Sehingga tidak menutup kemungkinan mereka juga berkolaborasi untuk menghadapi musuh bersama. Yaitu pemerintahan yang sah, yang memegang teguh pada konsensus nasional, yaitu Pancasila, UD45, Bindika Tunggalika, dan NKRI. Nah kelompok-kelompok radikal dan teroris itu anti terhadap konsensus nasional. Maka ini kita lakukan sebagai wujud kesiapjagaan nasional dalam rangka antisipasi sejak sini. dan mengecepatkan pencegahan maupun preventive justice. Oke. Yang dimungkinkan oleh undang-undang nomor 5 dan 2018. Baik. Untuk mengegah dengan diproses hukum. Baik. Yang selanjutnya di-deradikalisasi. Oke, baik. Saya ke Pak Ahmad terakhir, nanti juga ke Bang Al-Hadar terakhir. Ke Pak Ahmad. Jadi sekali lagi, baik Densus dan juga BNPT meyakini bahwa sudah cukup alat bukti terhadap penangkapan NII ini dan ini bukan NII palsu seperti disampaikan oleh Bang Al-Hadar. NII asli atau palsu itu nanti dibuktikan di pengadilan. Yang pasti kami mendasari pada alat bukti yang sudah ada. Yaitu ada jaringannya, kemudian ada keterangannya, ada dokumen yang kita cita, ada barang bukti yang kita cita. Nah, kemudian apakah ini NII palsu atau tidak, itu kami kembangkan terus nanti akan kita saksikan atau kita buktikan di pengadilan. Sekali lagi, Bang Renhat, bahwa ini harus menjadi kewaspadaan nasional. Karena Pak, ini ancaman, hambatan dan gangguan terkait ideologi dan politik. Karena jelas, ini ideologinya anti-Pancasila yang mendasari pada ideologi takfiri. Politiknya jelas, semua jaringan teror sejatinya adalah gerakan politik untuk mengambil alih kekuasaan, bisa dengan memunculkan chaos, bisa menggunakan data dan sebagainya. yang strateginya adalah dengan mendistorti, memanipulasi, dan mempolitisasi agama yang endingnya ingin mengganti sistem dan ideologi negara dengan sistem dan ideologi agama menulat versi mereka. Jadi sekali lagi, ini harus menjadi kewaspadaan nasional, dan upaya-upaya yang dilakukan oleh penegak hukum, Densus, BNPT, dan stakeholder terkait lainnya harus kita dukung. Saya kira begitu. Baik, saya terakhir ke Bang Alhaidar. Jadi selain harus memperkuat alat bukti, menurut Anda setelah ini, apa yang perlu harus dilakukan oleh Densus, baik oleh BNPT, atau stakeholder yang lain, yang tadi Pak Hamad katakan, setelah menyatakan bahwa ini ada NII yang mau menggulingkan pemerintahan? Ya, saya sangat apresiasi ya dengan lokal jenius yang dimiliki oleh Densus 88 untuk menangkap semua jaringan-jaringan teroris itu. Dan saya melihat bahwa ini kecerdasan yang luar biasa, karena kelompok teroris JAD, JI, JAK, MIT itu sudah sangat kecil sekali, dan sudah tidak berdaya lagi di bawah surveillance dari Densus 88. Dan saya melihat bahwa tapi ada implikasi di luar implikasi ekonomi dan implikasi yuridis ya yang saya lihat itu, bahwa jika orang-orang NII ini yang memang tidak sabar lagi menunggu pernyataan perang yang dikumandangkan, yang apa namanya, genderang perang yang dikumandangkan oleh imam-imam mereka yang terdiri dari 14 imam itu, seandainya kemudian pemimpin politik Indonesia menyatakan perang, war on terrorism, atau war on NII, perang terhadap NII, ini dianggap sebagai force atau suppressive force, atau perang yang dipaksakan terhadap NII. Jadi, ini akan membuat mereka lebih cenderung senang, karena akhirnya pintu jihad dibuka lagi. Kalau pintu jihad dibuka lagi, berarti mereka akan membuat kekacauan dan chaos di mana-mana. Dan kalau itu memang para pemimpin politik Indonesia melakukan itu, dan umumnya kan pemimpin politik kita kan umumnya orang-orang yang tidak berpendidikan, yang adanya di partai-partai politik, yang tidak pernah mendapatkan pelatihan-pelatihan seperti tentara, seperti polisi, kejaksaan. Kalau orang-orang partai politik ini kan bahkan yang drop out dari kuliah pun masuk ke partai politik, dan mereka kemudian mereka inilah yang menentukan kebijakan politik dan menentukan kapan perang. Jadi ini juga harus hati-hati disikapi oleh pemerintah Indonesia sekarang. Karena menilai implikasi yuridis saja tidak cukup, tapi implikasi politiknya itu ke depan itu sangat besar. Karena ini yang kita khawatirkan. Kalau mereka, mereka memang sedang menunggu-nunggu suatu pengumuman dari pemerintah bahwa ini ada pernyataan perang. Dan kalau ada pernyataan perang, itu berarti sudah berlaku jihad. Kalau sudah berlaku jihad, mereka menganggap ini sudah dibuka kembali pintu-pintu surga. Mereka akan menjual nyawa-nyawa mereka kepada Tuhan dengan cara berjihad dan berperang dan sampai mati. Dan itu kalau tidak terkontrol kan sangat mengerikan situasinya. Oke. Jadi implikasi yuridis oke, tapi implikasi politiknya juga perlu dikalkulasi oleh banyak pihak setelah ini. Diskusi yang menarik, kita akan lihat nanti bagaimana pendalaman dari setelah penetapan teroris, penangkapan teroris NII ini oleh DAS 88. Kita akan lihat bagaimana dinamiknya ke depan. Terima kasih banyak. Diskusi yang menarik, Pak Ahmad, Berikjen Pol Ahmad Nurwahid, Direktur Pencegahan BNPT. Terima kasih banyak, Bang Alhaidar, Bang Amateriorisme. Selamat malam. Selamat malam. PT Jasa Marga Tol Semarang Batang akan membuka 21 gardu tiket di gerbang tol Kali Kangkung Semarang. Hal ini dilakukan seiring rencana rekayasa one-way arus mudik dari Jakarta ke Jawa Tengah. Kami akan segera kembali. Sampai jumpa di video selanjutnya.